Kejaksaan Negeri Tulungagung memusnahkan ribuan barang bukti perkara tidak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap pada Rabu Siang. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain 192 gram sabu-sabu, puluhan ribu pil double L, seribu kotak lebih obat kuat, dan ribuan botol minuman keras. Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, Mujiharto mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 50 perkara yang diputus selama periode akhir 2021 hingga awal 2022. Nilai barang bukti yang dimusnahkan ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Mujiharto menambahkan pemusnahan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari oknum petugas di Kejaksaan dan mengurangi beban ruang penyimpanan barang bukti. Melakukan pemusnahan barang bukti dari 50 asus atau 50 perkara pada tahun akhir 2001 dan tahun 2002 ini. Saya sampaikan bahwa setelahnya permasalah perkara yang sedikit terdiri dari perkara nargota 3 jenis puluhan 1 sabu, kemudian ganja, kemudian jenis dari kesehatan termasuk dobel L dan minuman-minuman. Kemudian ada lagi jenis pencapedana lain yang terdiri dari 197 item dari penipuan, panggilapan, maupun perkara perjudian. Tujuan daripada pelaksananya yaitu pertama untuk mengurangi jumlah barang bukti yang ada di Kejaksaan, dan yang kedua untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anggota saya maupun dari pihak lain. Kemudian yang ketiga karena juga melaksanakan putusan dari penggantilan yang sudah mempunyai tetap atau ingkrah yang dirampas, dimusnahkan.